Intro Nakoda kapal tenggelam ditemukan meninggal dunia Bangunan di Samarinda rusak parah tertimpa pohon tumbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini edisi Rabu 23 November 2022 hadir menjumpai Anda bersama saya Dea Natasha dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Saudara proses pencarian korban kapal Tungbot Bahar 79 di Sungai Mahakam Kebupaten Kutai Barat memasuki hari ketiga Pencarian terhadap korban membuahkan hasil Nakoda kapal ditemukan meninggal oleh petugas di anjungan kapal Proses evakuasi korban kapal takbut Bahar 79 yang merupakan nakoda kapal Petugas gabungan dari kepolisian BPBD dan Basar Naskal Tim dibantu masyarakat berhasil mengevakuasi korban di anjungan kapal Kapal Raskutai Barat AKBP Heli Rusyaman mengatakan evakuasi berhasil dilakukan petugas Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia Ditambahkan kondisi air Sungai Mahakam yang deras dan keruh menghambat proses pencarian Sebelumnya anak buah kapal ditemukan meninggal pada selasa sore kemarin Kemudian pencarian diteruskan hingga Rabu pagi Dan berhasil mengevakuasi korban terakhir yang merupakan nakoda kapal Melaporkan evakuasi pengangkatan jenazah terhadap narkoda takbut Bahar 79 Atas nama saudara Freddy Alhamdulillah berhasil dengan menggunakan atau bantuan dari tim penyelam Baik dari perusahaan maupun dari TNI Polri serta masyarakat Serta badan penanggulangan bencana Sekitar pukul 10 Jasad dari nakoda takbut Bahar 79 Bisa kita evakuasi atau kita angkat Walaupun dengan kondisi yang sudah Keadaan mayatnya agak sedikit rusak Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit umum setempat Untuk dilakukan otopsi Dan selanjutnya petugas melakukan evakuasi terhadap takbut Agar tidak membahayakan jalur transportasi sungai di kawasan itu Untuk dipahami musibah laka air di sungai Mahakam Kubar ini Sebelumnya awak kapal takbut Bahar berjumlah 7 orang 5 diantaranya berhasil menyelamatkan diri Namun 2 lainnya terjebak di dalam kapal setelah kapal miring dan terbalik Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan Kejaksaan Negeri Nunukan kembali menetapkan 2 orang Sebagai tersangka baru perkara korupsi pembangunan Sarandasa di Tasi Kedua tersangka yang ditetapkan merupakan aparatur sipil negara Di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Nunukan Dugaan tindak perkara korupsi terhadap kegiatan pembangunan Sarana Sanitasi Pada program sanitasi berbasis masyarakat Sanimas Oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kabupaten Nunukan telah memasuki babak baru Kejaksaan Negeri Nunukan kembali menetapkan dan menahan 2 orang Sebagai tersangka baru atas kasus dugaan penyalahgunaan program pemerintah tersebut Kedua tersangka merupakan ASN di lingkup PMK Penunukan ZS merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan jamban pada tahun 2018 lalu Dan EL mantan kabit PKP pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Pertamanan Kebersihan dan Pertanahan Nunukan Penahanan dua tersangka harus dilakukan karena ancaman hukuman yang disangkakan lebih dari 5 tahun Sehingga dengan alasan subjektif via kejari Nunukan mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri Dan mengulangi perbuatannya bahkan menghilangkan barang bukti Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Teguh Ananto mengatakan penetapan buah itu Setelah pengembangan pengidikan sebelumnya oleh tim penyidik yang menimbulkan kerugian keuangan negara Dengan perhitungan sementara sebesar 3,6 miliar rupiah Untuk penanganan selanjutnya tim penyidik akan segera melakukan pemeriksaan tambahan kepada beberapa saksi-saksi dan ahli Yang sekarang dua orang ini belum Tapi yang empat orang kemarin karena mereka sudah kooperatif Mereka sudah menyerahkan sebesar COVID yang teman-teman ketahui 1,3 miliar Sebagai uang pengganti keuangan negara Penyidik tidak pernah berbicara kemungkinan Penyidik berbicara berdasarkan alat bukti Ketika alat bukti itu ditemukan maka akan ditetapkan seseorang sebagai tersangka Jadi penyidik tidak pernah berbicara kemungkinan tapi penyidik berbicara alat bukti Lebih lanjut Teguh menjelaskan kedua tersangka akan ditahan bersama dengan empat tersangka lainnya Yang telah mendekam sejak bulan Oktober 2022 lalu di lepas kelas buah B Nunukan Ahmad Albar dari Kabupaten Nunukan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Polda Kalimantan Timur melepas rombongan truk pengangkut sembako Untuk membantu korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian seluruh anggota Polri di Kaltim Dikumpulkan secara spontan dengan nominal dana terkumpul mencapai 500 juta rupiah Polda Kalimantan Timur melalui Kapolda Irjen Pol Imam Sugianto Secara simbolis melepas rombongan truk pengangkut sembako menuju Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Truk-truk milik BRIMO Polda Kaltim ini mengangkut sedikitnya 2.000 paket sembako Yang akan dibagikan kepada korban-korban di wilayah bencana gempa Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan sumber dana yang berjumlah 500 juta rupiah ini Merupakan hasil sumbangan dari anggota Polri di lingkup Polda Kaltim Sumbangan dikumpulkan secara spontan sejak selasa pagi Saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk ikut peduli Polda Kaltim peduli Hari ini spontan dari anggota Polda Kaltim Dia ada jajaran mengumpulkan uang Sebagian menyisihkan kebagian rezekinya Untuk kita sumbangan kepada saudara-saudara kita yang terdapat Empat bumi di Cianjur Kita kaget ya korbannya sampai hari ini 162 Mungkin masih akan berbambah Wujud bantuan kita sembako sama kebutuhan barang-barang pokok yang dibutuhkan di sana Hari ini secara simbolis kita lepas Alhamdulillah dari dana yang terkumpulkan kurang lebih 500 juta Dan kita hitung kurang lebih bisa dirupakan dalam 2.000 paket Lebih lanjut, Imam mengatakan Bantuan bagi korban gempa Cianjur ini akan terus dilakukan Dan masyarakat yang memiliki finansial lebih Bisa menyalurkan bantuan bagi saudara di Cianjur yang menjadi korban gempa Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Warga dari Kecamatan Sungai Kunjang memadati kantor pos Samarinda Untuk mengurus pencairan bantuan langsung tunai dari pemerintah BLT bagi warga ini bervariasi dengan jumlah hingga 900.000 rupiah Ribuan warga dari Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Memadati kantor pos Samarinda di Jalan Gajah Mada Untuk mencairkan bantuan langsung tunai dari pemerintah pada selasa siang Bantuan subsidi upah senilai 900.000 rupiah itu diketahui warga dari informasi ketua RT-nya Untuk mendapatkan bantuan dengan membawa surat undangan, KTP, dan kartu keluarga asli Periode bantuan diberikan kepada 2.753 warga Merupakan bantuan subsidi upah tahun 2022 Terbagi menjadi 3 kelompok yakni bantuan kenaikan harga BBM, bantuan sembako, dan bantuan PKH atau bantuan program keluarga harapan Nilai jumlah bantuan tunai tersebut berbeda-beda Ini ada BLT, kemudian BBM, ada PKH juga Berapa jumlahnya masing-masingnya Pak? Masing-masing kalau yang BBM, BNT, sama PKH itu 9,94 Kalau yang BBM, PKH 3,16 Yang BBM, BNT 1,413 Orang jumlah orangnya ya? Iya, jumlah orangnya Kalau nilai yang diserahkan sendiri berapa Pak? Nilainya beragam ya Kalau yang BBM itu 300 Kemudian yang BNT itu 300 juga Kemudian yang PKH itu bervariasi beratum jumlah KPM di awal rumah Bantuan tunai langsung dari pemerintah diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kenaikan harga pahan bakar minyak Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara Peraturan Menteri atau Permen Ketenaga Kerjaan nomor 18 tahun 2022 Tentang penetapan upah minimum tahun 2023 telah diterbitkan Hal ini pun berimbas pada penundaan pembahasan upah minimum Sehingga rencana pembahasan UMK khususnya untuk kota Tarakan akan tertunda hingga 7 Desember mendatang Diterbitkannya Peraturan Menteri atau Permen Ketenaga Kerjaan nomor 18 tahun 2022 Berimbas terhadap mundurnya pembahasan upah minimum Baik upah minimum provinsi UMP maupun upah minimum kota dan kabupaten atau UMK Awalnya pembahasan UMP akan dilaksanakan pada 21 November 2022 Namun dengan diterbitkannya Permen Ketenaga Kerjaan tersebut Pembahasan mundur menjadi 28 November 2022 mendatang Hal ini mengakibatkan pembahasan UMK terpaksa mundur Karena harus menunggu hasil pembahasan UMP terlebih dahulu Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Kota Tarakan Agus Sutanto mengatakan Pihaknya telah menerima pemberitahuan pengunduran jadwal pembahasan UMP Yang semula 21 November menjadi 28 November 2022 Terbit Permen yang baru, Permen 18 2022 Jadi ini adi undur yang sedianya penetapan UMP provinsi itu tanggal 21 menjadi tanggal 28 November Kemudian untuk kota, kabupaten kota ini menjadi tanggal 7 Desember Pembahasan UMK terhadapkan diharapkan nantinya berlangsung lancar dan singkat Pasalnya telah ada rumusan dan indikator lainnya Meski masih akan dibahas dengan melibatkan berbagai elemen Seperti DPRD, Apindo dan perwakilan beberapa serikat buruh Namun besaran UMK yang akan ditetapkan untuk tahun 2023 Diperkirakan akan mengalami kenaikan Kenaikan didasari pada besaran UMK sebelumnya Ditambah dengan indikator, inflasi, biaya hidup dan lainnya Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Seleksi calon pegawai pemerintah perjanjian kerja di Kabupaten Nunukan Dan akan dibuka pada akhir November 2022 Informasi ini hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga guru sebanyak 219 orang Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nunukan akan melaksanakan seleksi calon pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K pada akhir November mendatang Informasi itu telah dipasang di akun resmi BKPSDM Nunukan Sejak akhir bulan Oktober 2022 lalu Dengan rincian untuk formasi P3K guru sebanyak 69 orang Sedangkan untuk P3K kesehatan sebanyak 150 orang Untuk kriteria formasi kesehatan yakni Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemkap Nunukan 2022 Merupakan ex-tenaga honorer kategori 2 Yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Guru Terdiri dari beberapa kategori pelamar prioritas 1 Yang merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K Guru 2021 Dan telah memenuhi nilai ambang batas Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nunukan Surai Mengatakan untuk pelamar prioritas 2 THK 2 Tidak masuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1 Untuk pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN Yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 Di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemkap Nunukan Tenaga kesehatan non-ASN yang telah terdaftar Di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sedangkan tenaga guru yang telah aktif mengajar Dan minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodi Kalau sudah di pengadaan P3K sudah spesifik Minimal bidan D3 atau perawat D3 Begitu juga di guru dia minimal pendidikan S1 Sementara di pendataan honorer SMA, SMK apa semua Terdaftar semua Jadi aman terus sampaikan saja teman-teman honor itu Tidak ada masalah Artinya ada juga yang tertolak Contoh yang tertolak dia yang outsourcing tadi itu Seperti penjaga malam Apalagi cleaning service Supir Itu tidak perlu khawatir Mereka tetap digaji Tetap dipekerjakan Banyak saja nanti sistemnya di pihak ketidakan Untuk penerimaan P3K Kesehatan tahun 2022 ini Akan dilaksanakan pada 16 kecamatan di Kabupaten Nunukan Mengingat kondisi dataran tinggi wilayah Kabudaya Hingga keraian masih sangat minim Amat Albar dari Kabupaten Nunukan melaporkan Sebanyak 228 calon kepala desa akan berebut 72 kursi Pada pemilihan kepala desa atau pilkades 2022 di Kabupaten Pasir Dari 288 cakades 46 diantaranya incumbent atau petahana Akan kembali bersaing pada 30 November mendatang Pemilihan kepala desa serentak 2022 pada 72 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasir Akan dilaksanakan pada 30 November mendatang Dari 228 cakades yang akan berebut kursi 46 diantaranya petahana Kemudian dua desa yakni perpat dan laburan Calon kadesnya pasangan suami istri Kepala bidang pemerintahan desa DPMD Kabupaten Pasir Finandar Astalman mengatakan pilkades 72 desa itu 9 desa di Kecamatan Tanah Grogot Kemudian Pasir Blengkong, Tanjung Harapan, Longikis dan Batu Engau Masing-masing 7 desa, Kuaro 3 desa, Batu Sopang 4 desa Muara Komam 11 desa, Muara Samu 5 desa dan Longkali 12 desa Untuk tahapan pilkades saat ini telah sampai tahapan kampanye Dimulai tanggal 22 hingga 24 November Berserta penyampaian atau pendistribusian undangan kepada pemilih Jadi panitia pemilihan Kepala Desa dibantu KPPS sekarang Sedang mendistribusikan undangan kepada pemilih Dan untuk peserta itu dilakukan penjatualan Untuk kampanye terbuka selama 3 hari kalender Cuma untuk kampanye ini pun ada catatan Karena dalam kondisi masih COVID-19 itu hanya bisa dilakukan Dengan menghadirkan maksimal 50 orang pada saat kampanye Ketika ada yang dilagar maka panitia desa berhak menegur Dan untuk membuarkan acara kampanye Lebih lanjut menurut Finandar Astalman Pelaksanaan kampanye hingga pemilihan nanti Tetap menyesuaikan Permendagri No. 72 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pilkades dalam kondisi COVID-19 Untuk setiap TPS dibatasi maksimal 500 daftar pemilih tetap atau DPT Dan wajib menerapkan protokol kesehatan di TPS Nasrullah Ambat dari Kebupatan Pasir melaporkan Saudara informasi mengenai pemilihan umum tahun 2024 Akan kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Cerdas Memilih Saudara Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara Minta seluruh masyarakat turut berpartisipasi Dalam perekrutan tenaga adhok pemilihan umum serentak 2024 Mengingat pemilu tahun 2019 beban kerja cukup tinggi Maka pada tahun 2024 situasi harus diminimalisir Termasuk dinaikan honorisasi menjadi 100% Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara Telah membuka perekrutan calon anggota penitia pemilihan kecamatan PPK mulai tanggal 21 hingga 29 November 2022 mendatang Komisioner KPU-PPU di visi sosialisasi Partisipasi masyarakat dan SDM Misran mengatakan perekrutan calon anggota adhok Baik itu PPK, PPS, dan KPPS diperlukan tanggapan masyarakat Untuk mengantisipasi peserta terdaftar sebagai anggota partai politik Termasuk ada kenaikan honorisasi 100% Bagi warga yang menjadi petugas pemilu nantinya Sesuai beban kerja Hal ini berkaca dari pemilu tahun sebelumnya Banyak petugas adhok terutama untuk kelompok penyelenggara Pemungutan suara yang sakit Bahkan meninggal dunia Karena kelelahan saat menjalankan tugas Kalau KPPS lebih dari 100% rasanya Karena KPPS di 2019 ketua 550 Untuk 2024 1.200.000 Kenapa Pak? KPU mempertimbangkan kesejahteraannya KPPS Dengan beban kerja yang dialami teman-teman KPPS Karena KPPS ini meskipun puncaknya di hari hap pemungutan suara Tapi kerja-kerja mereka dimulai satu bulan sebelum hari hap pemungutan suara Termasuk membagikan pemberitahuan Undangan atau pemberitahuan untuk hari hap pemungutan suara kepada pemilih Membuat tempat pemungutan suara Terus pengumuman itu tadi Dan melaksanakan pada puncaknya Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Nantinya petugas adhok akan mulai bekerja sebulan sebelum hari pemungutan suara Hingga pada saat pemungutan dan perhitungan suara Tugas pokoknya adalah menyampaikan informasi pemungutan suara Dengan membuat pengumuman dan mengantarkan undangan kepada pemilih Sahrudin dari PPU melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Satu Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara informasi mengenai PLN Gelar Forum Keselamatan Ketenagaan Listrikan Akan kami hadirkan untuk Anda Informasi selengkapnya dalam segmen advertorial berikut PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Wilayah Kaltimra Menggelar Forum Keselamatan Ketenagaan Kerjaan Kelistrikan bersama stakeholder sekal timra Kegiatan digelar dengan tujuan untuk membangun tata kelola yang baik Terhadap keselamatan ketenaga listrikan baik perbaikan maupun pencegahannya PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kaltimra Menggelar Forum Keselamatan Ketenagaan Listrikan bersama stakeholder Mengingat PLN sebagai salah satu instasi kelistrikan yang melayani publik Memiliki ketentuan dan norma terkait dengan standar pelayanan yang harus dijalankan Sehingga hak-hak masyarakat dapat dipenuhi dalam memanfaatkan energi listri Dalam memberikan layanan kepada masyarakat PLN sangat memperhatikan aspek keselamatan Dalam penyaluran ketenaga listrikan kepada pelanggan Maka hal itu perlu disosialisasikan kepada seluruh stakeholder PLN Kaltimra Seperti diketahui kecelakaan yang berhubungan dengan listrik Baik di sisi petugas maupun masyarakat umum masih berpotensi terjadi Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dan sinergi bersama stakeholder Untuk bersama-sama peduli terhadap keselamatan ketenaga listrikan Bukan hanya saat penanganan atau perbaikan Tetapi juga fokus terhadap pencegahan Tentu dengan membangun tata kelola yang lebih baik PLN bergerak menjadi pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi Saat ini PLN sedang melusung agenda transformasi Dengan aspirasinya berupa green, lean, innovative, dan transformer focus Demi menghadirkan listrik untuk hidupan yang lebih baik Untuk kita sama-sama peduli terhadap keselamatan Dalam hal ini PLN untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut PLN membangun suatu transformasi dengan digital proses yang lebih efisien Lebih kredibel dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan Atau target kami dalam melakukan segala kegiatan yang ada Dalam perencanaan sampai dengan eksekusi Itu targetnya adalah simbol eksiden Acara ini diikuti dari Pemprov Kaltim, Pemkap PPU, Mahkam Ulu, Unsur Muspida Tingkat 1 dan 2 Lura, Babin Kap Timnas, dan Babin Sadi Kaltim, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, Organisasi Kebemudaan dan Wanita, dan seluruh mitra kerja PLN Untuk itu PLN membangun suatu transformasi dengan digitalisasi proses yang lebih efisien Lebih kredibel dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan yang mencapai target zero accident Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Saudara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasir Masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah Berdasarkan data UPTDPPA, terdapat 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2022 Berdasarkan data pendampingan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Atau UPTDPPA tahun 2021 Terdapat 32 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasir Sementara hingga bulan Oktober 2022 terdapat 29 kasus Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amir Faisal mengatakan dari 29 kasus yang dilakukan pendampingan 8 kasus diantaranya menimpa perempuan Sedangkan 21 kasus lainnya terjadi pada anak-anak Beberapa jenis kasus, antara lain kekerasan fisik 2 kasus Sikis 4 kasus, pelecehan seksual 12 kasus Penelantaran anak 3 kasus Hak asuh anak 5 kasus Pelecehan seksual 12 kasus Dan 3 kasus lain-lain Kalau kekerasan yang berupa kekerasan fisik Itu ada sebanyak 2 kasus Kalau kekerasan yang jenisnya sikis, kejiwaan Itu ada 4 kasus Kalau kekerasan yang menyangkut kekerasan seksual Itu ada 12 kasus Sementara kasus yang menyangkut tentang Perempuan asuh anak 6 kasus Sementara yang menyangkut penelantaran anak Itu ada 3 kasus Terus kasus yang lainnya yang diluar dari patah yang saya cekaskan Ada 3 kasus Jadi totalnya 29 kasus Lebih lanjut Amir Faisal menjelaskan berbagai upaya perlindungan telah dilakukan Mulai dari membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM yang tersebar di 30 desa Kemudian mengembangkan sekolah ramah anak dan juga meluncurkan program bersama lindungan perempuan dan anak atau beli perak Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Sesuai instruksi Presiden, Badan Pusat Statistik telah selesai melakukan proses registrasi sosial ekonomi Reksosek 2022 di Kota Tarakan Hasil Reksosek yang diambil dari data kependudukan oleh petugas langsung di lapangan akan diolah untuk dikumpulkan ke tingkat pusat Menindak lanjutnya instruksi atau arahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada 17 Agustus selalu Mengenai registrasi sosial ekonomi atau Reksosek Badan Pusat Statistik BPS Tarakan telah menyelesaikan proses pendataan Reksosek Proses Reksosek ditarakan oleh BPS telah dilaksanakan mulai 15 Oktober sampai 16 November 2022 Dengan melibatkan petugas langsung di lapangan untuk pengumpulan data Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diproses atau diolah dan ditargetkan dapat mencapai 52% pada 15 Desember 2022 Sedangkan untuk sisa pendataannya sebanyak 48% akan diolah pada tahun 2023 mendatang Data hasil proses Reksosek tersebut akan dikirimkan kepada pemerintah pusat melalui BAPENAS Dan diteruskan ke Kementerian Lembaga dan Dinas di daerah Proses Reksosek ditarakan sendiri melibatkan 333 petugas terdiri dari 258 petugas lapangan, pengawas, serta koordinator statistik di setiap kecamatan Olah cepat, olah cepat, jadi olah cepatnya kami ditarget sebanyak 50, hampir 52% SRS atau RT ya, yang kita olah gitu Ini nanti berlangsung sampai di bulan 15 Desember Ini petugas pengolah ada 46 orang Yang kita bagi 3 shift Semoga nanti Desember itu 50%nya sudah kita bisa olah dokumennya dan bisa kita dapatkan hasil berapa sih jumlah keluarga ditarakan Dan berapa jumlah penduduk keseluruhan, karena ini sifatnya kan 100% Pada pelaksanaan pendataan terdapat penambahan petugas di lapangan yang disesuaikan dengan jumlah RT dan banyaknya penduduk Sementara hasil dari proses reksosek ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan atau basis data yang akan digunakan pada setiap kebijakan pemerintah Akan tetapi pemeliharaan maupun pembaruan data ke depannya tetap harus dilakukan oleh kementerian atau lembaga masing-masing Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Produksi CPO bulan September mengalami kenaikan sebesar 16% dari bulan Agustus yang disebabkan oleh faktor busima Untuk total produksi CPO menjadi 4.545 ton sedangkan PKO naik menjadi 442.000 ton Sehingga total produksi CPO dan PKO sampai dengan bulan September mencapai 36.596.000 ton Produksi CPO dan PKO bulan September tahun ini lebih rendah 4% dari pencapaian pada bulan September 2021 lalu yakni sebesar 38.147.000 ton Sementara total konsumsi dalam negeri pada bulan September sebesar 1.821.000 ton Angka tersebut relatif sama dengan konsumsi bulan Agustus sebesar 1.841.000 ton Berdasarkan komponennya konsumsi untuk pangan bulan September turun 1% dari bulan Agustus Sementara konsumsi oleokimia naik sebesar 6% dari biodiesel turun 4% Direktur Eksekutif GAPKI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Mukti Sarjono di laman Tribun Kauti mengatakan Ekspor bulan September ini mengalami penurunan yang sangat besar yakni minus 27% Dari 4.334.000 ton pada bulan Agustus turun menjadi 3.183.000 ton pada bulan September Penurunan terbesar terjadi pada ekspor olahan CPO dari 2.971.000 ton pada bulan Agustus menjadi 2.140.000 ton pada bulan September Sedangkan CPO turun dari 741.000 ton pada bulan Agustus menjadi 427.000 ton pada bulan September Mukti menambahkan berdasarkan tujuannya ekspor ke India bulan September lalu turun dari 424.000 ton menjadi 661.8.000 ton Meski begitu ekspor ke India bulan September lebih besar dari umumnya ekspor bulanan ke India sebesar sekitar 300.000 ton Dengan produksi, konsumsi, dan ekspor demikian, stok akhir bulan September menjadi 4.025.000 ton yang relatif sama dengan stok akhir bulan Agustus sebesar 4.036.000 ton Tim Redaksi Teferical Team melaporkan Masyarakat Guntung sangat kompak dalam upaya melestarikan permainan tradisional warisan leluhur Latihan menyumpit, belogo, gasing, dan memanah rutin dilaksanakan setiap sore hari Generasi tua dan muda berkumpul dan berlatih dengan penuh semangat Tak heran prestasi warga Guntung di bidang olahraga tradisional sangat membanggakan Bahkan hingga ke tingkat nasional Saudara inilah kisah mereka selengkapnya Ada suasana berbeda saat berkunjung ke kampung Guntung, Bontang pada sore hari Di salah satu sudut kampung, terdapat banyak warga yang berlatih olahraga tradisional Seperti menyumpit, memanah, belogo, dan bermain gasing Mulai dari anak-anak hingga dewasa, berlatih dengan penuh sukacita Sebuah momen yang cukup langka ditemukan di era modern saat ini Penduduk Guntung saat ini sudah cukup majemuk Tidak hanya dihuni masyarakat etnis Kutai Kakerapan antar etnis sangat terlihat saat warga berlatih permainan rakyat Hal ini tidak terlepas dari peran generasi tua Yang terus merangkul generasi muda untuk tetap melestarikannya Kampung Guntung memiliki atlet-atlet olahraga tradisional berprestasi Di bawah naungan korbi atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Bontang Berbagai lomba dan eksibisi selalu diikuti Mulai tingkat regional, bahkan skala nasional Warga Guntung Kota Bontang cukup disegani lawan-lawannya Dan ikut mengharumkan nama provinsi Kalimantan Timur Lapan dua saya mulai menggerakkan olahraga tradisional yaitu sumpit dulu Sumpit ada beberapa orang teman yang di Guntung ini kami sering berlatih untuk menyumpit Dan setelah itu baru logo dan gasing Nah, sampai sekarang ini Yang sering di lapangan ini adalah empat cabang ini, empat cabur ini Sumpit, logo, gasing, panah tradisional Sebagai desa wisata dengan tradisi dan budaya kutai yang masih dipertahankan Termasuk permainan tradisionalnya Upaya masyarakat Guntung Kampung Adat patut diapresiasi Terlebih, di era modern saat ini Dibutuhkan masyarakat yang solid dan tangguh Untuk tetap merawat dan melestarikan budaya bangsa Agar jati diri dan identitas tetap terjaga Tim Liputan TV Rekal Tim melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Tetap bersama kami, Kalimantan Timur hari ini Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara informasi dari provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan Akan kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo Dari Kalimantan Selatan, saudara banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar Dalam beberapa hari terakhir telah berdampak pada sejumlah lembaga pendidikan Dari 37 sekolah terdampak banjir yang didata Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Lima diantara yang terendam hingga ke halaman sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memantau sejumlah lembaga pendidikan Yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Banjar dalam beberapa hari terakhir SD Negeri Bincao muara salah satunya Sekolah yang sudah menjadi langganan banjir ini Kembali terendam dan terpaksa menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dalam dua hari terakhir Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Banjir akibat intensitas hujan tinggi dan meluapnya air sungai Terdampak di 37 sekolah Termasuk paut, SD, dan SMP Namun dampak banjir terhadap lembaga pendidikan ini cukup parah Atau sampai terendam di halaman sekolah Hanya terjadi di lima sekolah Dari paut, SD, dan SMP itu ada 37 sekolah Tapi kebanyakan hanya di akses jalan Artinya di jalan rayanya menuju sekolah Dan di halamannya tidak sampai masuk ke dalam sekolah Untuk yang kondisi seperti ini hanya ada lima sekolah Lima lembaga pendidikan yang terdampak banjir dan terendam sampai halaman sekolah Berada di wilayah kecamatan yang sudah menjadi langganan banjir Yaitu Martapura, Martapura Timur dan Barat, serta Sungai Tabuk Sementara dampak banjir di puluhan sekolah Sebagian besar hanya di akses atau jalan untuk mencapai sekolah Andi Sam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan Masih dari Kalimantan Selatan Saudara sekolah dasar negeri pembantanan 2 kecamatan Sungai Tabuk Terdampak banjir akibat intensitas hujan tinggi beberapa hari terakhir Meski demikian aktivitas sekolah masih berjalan Walaupun beberapa murid dan pengajar terpaksa menggunakan perahu untuk mencapai sekolah Berada di kawasan dataran rendah sekolah dasar negeri pembantanan 2 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Menjadi langganan banjir saat musim penghujan Terlebih akhir tahun seperti saat ini Banjir yang kembali terjadi dalam beberapa hari memaksa beberapa murid dan pengajar Menggunakan perahu untuk berangkat maupun pulang sekolah Meski dampak banjir belum terlalu signifikan Untuk aktivitas sekolah lantaran bangunan sudah ditinggikan oleh instansi terkait Pihak sekolah juga berharap adanya pengadaan fasilitas moda transportasi air Untuk murid dan pengajar di sekolah ini Pengadaan moda transportasi air untuk lembaga pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Telah dilaksanakan tapi hingga saat ini masih dihususkan bagi sekolah yang berada di kawasan perairan Bagi sekolah yang memang membutuhkan moda transportasi air akibat terdampak banjir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny menyatakan Siap pengadaan setelah ada permohonan dari pihak sekolah Kalau untuk perahu air, pelotong itu Dinas Pendidikan juga sudah pernah membantu beberapa sekolah Tapi itu untuk yang sepanjang tahun, sepanjang tahun artinya memang dia di daerah air Seperti alu-alu dan juga aradio artinya dipergunakan untuk sepanjang tahun Kalau untuk yang konsidentil atas waktu-waktu seperti di sini SDN Pembantanan ini memang belum pernah Tapi kalau pun memang ingin, ajukan proposal Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Dan ini juga sudah kami sampaikan ke kepala sekolahnya SD Negeri Pembantanan II tahun 2018 dan 2020 mendapat rehat pengunan ruang kelas Dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan Lembaga pendidikan ini dibangun tahun 1982 dan saat ini memiliki murid aktif sekitar 100 orang Andi Syang, kontributor TVRI, Kalimantan Selatan Sementara itu di Kalimantan Tengah, saudara banjir yang kembali merendam ruas jalan Trans Kalimantan Poro Selatan Di kawasan Jembatan Layang Tumbang Nusa, kecamatan Jabireng Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Depit air pagi ini terus bertambah Pengguna jalan diharapkan berhati-hati dan mengurangi laju kendaraan saat melintasi banjir Titik langganan banjir pada ruas jalan Trans Kalimantan Poro Selatan Di wilayah Jembatan Layang Tumbang Nusa, kecamatan Pulang Pisau Air akibat luapan sungai Kahayan ditambah curah hujan yang cukup tinggi Menjadi kawasan ini kembali terendam Akibatnya kendaraan yang dari arah kota Palangkaraya menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan Ataupun sebaliknya harus memperlambat lalu kendaraannya Ketinggian debat air dilaporkan hingga berita ini diturunkan terus bertambah Yakni di kisaran 50 cm Dengan panjang ruas jalan yang terendam mencapai 64 meter Warga pengguna jalan berharap mengantisipasi terjadinya banjir yang terus berulang Jika masuk musim penghujan Maka perlu dipikirkan oleh pemerintah Yaitu peningkatan atau penimbunan titik-titik yang selama ini Menjadi daerah rawan banjir Sementara untuk pengaturan lalu lintas Petugas dari TNI Polri, BPBD, dan Dinas Perhubungan Siaga 24 jam di lokasi banjir Bahkan untuk antisipasi jika air terus bertambah Juga disiapkan angkutan bak terbuka Untuk membantu pengguna kendaraan roda 2 yang melintas Pada masyarakat yang melewati desa Tumbang Nusa Kami harapkan agar berhati-hati dan senantiasa berwaspada Menangani dan mengevakuasi warga Maupun di desa Tumbang Nusa maupun desa Taruna Luas jalan Trans Kalimantan Poro Selatan Merupakan satu-satunya akses masyarakat Kalimantan Tengah Dan provinsi tetangga Provinsi Kalimantan Selatan Sehingga menjadi urat nadi perekonomian terutama Transportasi dan angkutan hasil bumi maupun barang Dari kota Palangkaraya, Ulindra dan Nagi Nudin Tengah di Kalimantan Selatan melaporkan Saudara belum lama ditetapkan status selesai Penanganan bencana banjir oleh BPBD Kini seiring musim hujan yang terjadi Kembali di sejumlah wilayah kecamatan terendam banjir Yang mengakibatkan pola penanganan kembali dilakukan Seperti yang terjadi saat ini Untuk wilayah pulang pisau Kondisi di sejumlah kecamatan mengalami peninggian debit air Hal ini dikarenakan faktor curah hujan yang masih tinggi Kecamatan Banamatingang, Kahayan Tengah dan Japiren Salah satunya wilayah tersebut Sangat rawan terjadi banjir susulan Sehingga penanganan bencana kembali diteruskan Untuk tindakan tanggap bencana daerah Kepala BPBD Pulang Pisau Osa Maliki Melalui Dinas Kominfo Insyafi menyampaikan bahwa Regulasi penanganan bencana harus dilakukan lintas sektoral Hal ini disebabkan BPBD belum memiliki anggaran Selain hanya operasional tim Insyafi berharap ke depan penanganan banjir Akan menjadi perhatian tambahan Untuk seluruh pihak terkait Sehingga regulasi penanganan akan lebih cepat dilakukan Di lapangan dampak akibat banjir Kabupaten Pulang Pisau Dalam rangka penanganan darurat Apabila diterima status baru kita menggunakan dana BTT Menggunakan dana yang ada di BPBD Itu sangat skill sekali Karena anggaran yang di BPBD hanya Untuk operasional kegiatan di lapangan Sedangkan untuk bantuan Kita tidak menerima dana di BHDR Seperti kebupaten lain Nah ini yang menjadi kendala di BPBD Kabupaten Pulang Pisau Kita ke depan mudah-mudahan Dengan penanganan apapun pengusulan Dari dana RR itu ke BNPB Pusat Ya untuk penanganan daerah-daerah banjir Semoga bisa dapat terpenuhi Berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi Dan mengantisipasi terjadinya dampak yang meluas Bencana banjir Namun demikian dirasa perlu untuk tanggap Menjadi perhatian semua pihak Dari Kabupaten Pulang Pisau Suratman TVRI Kalimantan Tengah melaporkan Sebanyak 111,28 gram sabu Berhasil disita pihak Satnar Koba Polres Kota Waringin Barat dari Matmuse Warga Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Yang merupakan tersangka pengedar sabu Berawal dari penangkapan terhadap seorang pembeli Normamat, 43 tahun Warga yang tinggal di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Polisi menemukan sebanyak 3 klip plastik kecil Berisi kristal diduga sabu Dengan berat kotor 1,16 gram Kemudian pihak Satnar Koba Polres Kota Waringin Barat langsung melakukan pengembangan Dan diketahui bahwa barang tersebut Didapatkan dengan membeli dari Tersangka Matmuseh Warga Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Wakap Polres Kota Waringin Barat Kompol Wihel Mushelki mengatakan Bahwa berdasarkan informasi tersebut Pihaknya langsung mendatangi rumah pelaku Saat dilakukan penggeledahan Ditemukan di kantong baju yang bersangkutan Ditemukan satu paket sabu Seberat 1,11 gram Kemudian penggeledahan jika dilakukan di kamar tidur pelaku Dan ditemukan sebuah ransel yang di dalamnya Terdapat satu bungkus plastik Diduga sabu dengan berat kotor 111,28 gram Melakukan interogasi terhadap Tersangka Nur Mamat Bin Haji Hasir Bahwa yang bersangkutan mendapatkan Narkotika jenis sabu Dengan membeli dari Tersangka Matmuseh Bin Robihi Selanjutnya anggota Sarai Serakoba Langsung melakukan upaya Pengembangan Dengan mengembangkan tersangka Matmuseh Di sebuah rumah Beralamat di Jalan Parat Karya Yang setelah dilakukan penggeledahan Baik itu badan Ditemukan di kantong baju Yang dipakai tersangka berupa satu paket sabu Dengan berat kotor 1,11 gram Dan kemudian Dengan semuanya Ini dilanjutkan dengan penggeledahan Di dalam kamar tidur Pada sebuah Di dalam kamar tidur Kemudian ditemukan Sebuaran sel tas milik Tersangka Di dalamnya terdapat satu bungkus Plastik Yang di dalamnya terdapat butiran kristal putih Diduga Narkotika jenis sabu Dengan berat kotor 111,28 gram Para tersangka saat ini sudah ditahan Sambil menjalani penyidikan Sedangkan akibat perbuatannya Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 Atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman minimal 5 tahun Dan maksimal 20 tahun penjara Dari Kabupaten Kota Waringin Barat Yepta, TVRI Kalimantan Tengah Melaporkan Saudara pelayanan kesehatan jiwa Terus dilakukan pembenahannya Oleh para medis pada rumah sakit jiwa Kalawa Atei Genap 8 tahun usia rumah sakit jiwa ini Diharapkan meningkatkan kesatuan Untuk bersinergi dan berinovasi Bagi pelayanan kesehatan jiwa Yang lebih baik Enggan berinteraksi Menarik atau menutup diri Dari lingkungan pergaulan Hingga kerap berbicara sendiri Merupakan beberapa tanda-tanda awal Gangguan kesehatan jiwa Hal ini diharapkan dapat menjadi Perhatian dan kepedulian Karena jika tidak tertangani dengan baik Maka akan berpotensi merusak Atau menyakiti diri Bahkan lingkungan sekitar Pesan ini disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Dr. Sini Riyati Pada peringatan hari jadi Kedelapan tahun Rumah Sakit Jiwa ini Saat ini Di RSJ Kalawa Atei Menerima pasien rawat jalan Yang setiap harinya Mencapai 60 kunjungan Serta menampung pasien rawat inap Untuk laki-laki dan perempuan Kami ada beberapa pelayanan unggulan Di sini Yang pertama Tadi yang saya sebutkan Rehabilitasi psikosoial Kemudian yang kedua Adalah pelayanan cumput bola Baku di sewa Bawa dapu menjadi sehat jiwa Dan yang ketiga Pelayanan unggulan kita Adalah Rehabilitasi Napsa Untuk pasien-pasien Yang menggunakan Narkoba Nah ini semua tentunya Bentuk pelayanan-pelayanan Kami sangat membutuhkan Dukungan Dari pemerintah Termasuk sampai Masalah Bangunannya Sarana-pasarananya Ya karena Dengan keterbatasan kami Saat ini Ya inilah yang Apa nanya Dengan keterbatasan Tempat Juga Kalau untuk SDM Kita sudah cukup Dan ada satu lagi Tantangan kami Yang sangat kami Apa namanya Menjadi PR Bagi kami juga Dan pemerintah 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 ini Yaitu Tuntutan standar JKN KRIS Ya jadi Perawatan Bangunan Standar BPJKS Sedangkan Di satu sisi Kami ini bangunan Yang masih Berusia sudah tua Kami memaksimalkan Kemampatan bangunan Yang ada Tapi kalau mengikuti Standar itu Kami Belum bisa Karena satu kamar Disini kan ada 14 Bed Sedangkan Berdasarkan standar KRIS JKN Satu kamar Hanya bisa diisi Oleh 6 bed Tentunya itu Sangat-sangat Berdampak Buat pelayanan Kita disini Rumah sakit jiwa Kalawa Atei Saat ini Terus berbenah Baik untuk Peningkatan SDM Medis Hingga Sarana-persarana Rumah sakit Kegiatan perayaan Ulang tahun ini Terus dihadiri Sejumlah pihak Yang telah Memberikan kontribusi Kepemimpinan Bagi layanan Kesehatan jiwa ini Semangat pertambahan Usia ini Diharapkan Meningkatkan Kesatuan Untuk bersinergi Dan berinovasi Bagi pelayanan Kesehatan mental Yang lebih baik Dari Kabupaten Pulang Pisau Neni Maria Dan Endika Eko TV Kalimantan Tengah Melaporkan Saudara sebagai acuan Anda Untuk beraktivitas esok hari Berikut kami hadirkan Perakhiran cuaca Untuk Anda Informasi ini Berlaku untuk Wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Selengkapnya Dalam segmen Info publik Berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Bagi Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Berikut kami hadirkan Berita utama hari ini Di antaranya Nahkoda kapal Ditemukan meninggal dunia Di Kutai Barat Proses pencarian korban Kapal Takbud Bahar 79 Di Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Barat Memasuki hari ketiga Pencarian terhadap korban Membuahkan hasil Nahkoda kapal Ditemukan meninggal Oleh petugas Di ancungan kapal Kejaksaan Negeri Nunukan Kembali menetapkan Dua orang Sebagai tersangka baru Perkara korupsi Pembangunan sarana sanitasi Kedua tersangka Yang ditapkan Merupakan aparatur Sipil negara Di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Nunukan Saudara informasi tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada hari ini Akhirnya saya Denia Tasya Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Dari hadapan Anda Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya Cernih suaranya Canggih teknologinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton